Hai guys, balik lagi sama Gigi Saputra Video kali ini Biasa kegiatan gue sehari-hari Atau per dua hari sekali Ngasih makanan basah ke kucing-kucing Yang ada di sini Video kali ini Gue pengen ngeliatin BSD Yang sekarang udah mulai sabar Kalau dia gak dikasih makanan basah dulu Jadi di sebelah-sebelahnya Dia tuh udah pada makan makanan basah Tuh, lagi pada disiapin Ini makanan basahnya Campuran makanan basah Royal Canin Winning, Recovery, dan Vitamin yang ada di sini Tapi si BSD ini masih tetap Anteng aja Gak ngerebut makanan dari kucing-kucing yang lain Sebenernya BSD ini Awalnya Dia ini beringas banget gitu Dia kan kucing yang diambil dari jalanan Dan dia ini Suka ngerebutin makanan basah Punya temen-temennya kalau lagi makan Tuh Biasanya kan kalau kucing domestik Yang emang dia tuh Nafsu makannya tuh tinggi banget Dia tuh rakus banget Dia pasti udah ngerebut makanan punya temen-temennya Tapi kali ini Kalau bisa lihat BSD ini anteng banget Ya, pintar ya BSD ya Awal-awal BSD ada disini Dia tuh, wah parah banget deh Rakus banget Suka ngerebut makanan kucing-kucing yang lain Kalau dimasukin ke rumah Suka naik-naik meja makan Suka ngambilin makan-makanan Tapi BSD ini Sekarang Bisa sabar Karena dia juga udah tau BSD ini Pasti dikasih Makan-makanan basah juga Gitu Nah Eh jin jangan jin Nah malah jin yang gak pinter nih Malah BSD yang pinter nih Itu kan Si BSD ini akhirnya dia dapet makanan juga Karena dia udah tau Walaupun dia gak dikasih duluan Tapi dia pasti akan dapet makan-makanan basah Sebelum Si BSD jadi nurut kayak gini Sebelum si BSD jadi pinter kayak gini Ini si cumi nih Cumi belum pinter tuh Eh cumi gak boleh Tuh Ya balik lagi ya Si cumi Si cumi aja masih belum sepinter BSD BSD juga dulu kayak gitu Jadi waktu Gue Coba untuk Melatih BSD Biar bisa kalem kayak gini Itu caranya persis kayak si cumi gitu tuh Dimasukin dulu ke dalam kandang Biar dia ngeliat Kucing-kucing yang lain makan dulu Bahkan Dikasihnya itu paling terakhir Dulu BSD Gitu Jadi saat Semua kucing udah pada makan-makanan basah BSD nya dimarahin Jadi kita Kita omongin aja gitu Sambil suaranya tuh agak marah Ya omongin aja Nanti si kucing itu tuh Pasti bakalan ngerti Kalau dia itu dimarahin Abis ngerebut makan makanan kucing yang lain Gitu Nah biasanya kalau BSD kayak gini Dia udah cukup satu piring aja Cuman kalau Dia emang lagi pengen banget makan-makanan basah Biasanya kadang-kadang suka Ngambil sisa-sisa punya Kucing-kucing yang lain BSD Gak boleh ya Tahan ya Tahan ya Sabar ya Nanti nambah BSD terakhir Gue suka nih Kalau ada kucing yang bisa diatur kayak gini nih Yang bisa ngurut kayak gini Dia Kalau disuruh Tuh kan ada kan kucing yang kalau dikasih tau Dia malah ngelawan Gitu Jadi kalau dia Pengen sesuatu Dipegang badannya Dia suka ngelawan Tapi BSD ini enggak BSD ini pinter Sabar ya BSD dulu persis banget nih Kayak sini nih Nih Si Cumi aja dia masih teriak-teriak Pengen minta Dia Cumi udah belum sih? Oh Cumi udah Dia tuh pengen nambah gitu Jadi emang nambahnya si Cumi ini Dikasihnya jadinya terakhir Karena dia enggak sabar Karena dia berusaha ngerbut makanan BSD Nanti Kalau si Cumi udah semakin gede Dia juga pasti akan kayak BSD BSD kan dulu waktu pertama kali gue adopsi juga Ya paling badannya persis lah Kayak si Cumi Badannya kurang lebih segini Iya ya waktu itu badannya BSD kecilnya si Cumi enggak? Lebih kecil lagi Lebih kecil lagi? Lebih kecil lagi Soalnya waktu pertama aku bawa Juga aku masukin ke kantong plastik yang kecil Yang warna putih Dia masih Cuma nol Kepalanya aja Lebih kecil dari itu sih Tuh Ini kalem banget ya BSD ya Ini kapan BSD ditambahnya nih? Nanti kalau udah semua baru ditambah Dia lagi ngeliatin yang lain makan di depannya Nah waktu itu awal-awal si BSD kayak gini Itu emang dipegangin juga sih Jadi selain dia dikandang Biar dia sabar Tahap selanjutnya adalah Misalkan si Jin lagi makan nih Misik jadi bentar Ya BSD diginiin nih Tuh dipegangin di sebelahnya Sambil diomongin Tapi usahain Usahain banget Jangan main fisik juga Jadi jangan dipukul-pukul Jangan disentil-sentil Karena kalau dipukul-pukul Dia malah takut Jadi dia bukannya malah nurut Tapi dia malah takut Yang ada nanti kucing itu malah gak mau dielus Kucing itu gak mau digendong Terus juga dia malah Bisa makin beringes juga Bisa makin gak sabaran juga Ini si Orang Eh si Orang makan makanan Ini si Orang makan makanan punya bento Nah si Orang nakal nih Karena Orang emang Ini si Orang ya Dia makan punya bento Si Orang emang Gak gue latih sih Waktu itu soalnya yang beringes ini tuh BSD Gitu Dia aja waktu diambil dari BSD Diambil dari daerah BSD aja Karena lagi makan ayam Beli cemilan Makan ayam di Indomaret Akhirnya dia ngikutin Karena nyium bawa makanan gitu Sekarang kita nunggu BSD nambah Mana nih jatuhnya BSD Nah gitu dong Anak pintar harus nambah BSD sekarang udah gemuk banget ya Gede banget badannya Kamu kalau ngikutin channel gue ini Ngeliatin perkembangannya BSD Itu parah sih sekarang Bedanya tuh jauh banget sih kayak dulu Jean Sama Lizzie warnanya hampir sama ya Kalau di kamera Aslinya sih beda bulunya Lizzie tuh agak medium Bulunya Jean tuh lebih long hair Kalau ini Bulunya short hair Udah abis aja BSD Cepet amat Tuh ya Artinya si BSD ini nafsu banget Sama makan-makanan basah Tapi dia bisa menahan hawa nafsunya Pintar deh BSD Bisa tahan Gitu dong Baru anak pintar Gimana lagunya Anak pintar Anak pintar Gue kalau kecil suka diganjin itu Atau nyokap Oke deh guys Segitu dulu video bareng BSD si pintar ini BSD ranking 1 ya Disini ya BSD ya Ranking 1 ya Ranking terakhirnya cuma itu Udah dikasih nambah aja dia Tuh kan sama nafsunya Kayak si BSD Ini cumi Ini Yuppie Lihat kan kelakuan Yuppie Dia gak pernah mau gabung Sama pucing yang lain Tuh Nyendiri aja Tuh Yang lain pada disini Yuppie aja sendiri disitu Cubie aja masih takut Kalau ngeliat Yuppie Ini ya Udah abisnya cumi ya Gue mau ngeliatin sekali Cubie itu masih takut Atau gak sama Yuppie Tuh Cumi Itu ada kakak Yuppie Kita liat cabur gak Cumi Karena rame Jadinya cumi gak takut Biasanya takut Apa emang udah gak takut Bagus lah cumi Kalau udah gak takut Nah sebagai bonusnya BSD tuh kadang-kadang sering dikasih ini Nah ini kuncinya nih Ini yang ngebuat BSD juga Bisa sabar Karena dia tau Finishingnya tuh buat dia Ibaratnya makan mangga Peloknya tuh buat dia gitu Gitu Kalau gue gitu Gak apa-apa gak makan manganya Yang penting peloknya buat gue gitu Oke deh guys Segitu dulu video bareng BSD Dan anak-anak Yang ada disini Semoga tips ini ngebantu Sampai ketemu di video selanjutnya Dan anak-anak